Intro Nih Mang yang saya jadi aneh lagi Mang Persis kayak di film-film Mang Pakai tangan satu Ini pintu gua Buka sendiri Mang Ubrak 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 Nah begitu gua keluar sinar cahaya Kirain saya sama lampu Mang Asli Mang Bener-bener disitu Mang Keluar sinar Saya nanya-nanya lagi sama Kang Udita Ginki lampu apa Tenang aja Ini kagak bakalan dilihat Oleh alam manusia Ini aslinya alam buib Nah inilah harta karunnya Paduka Soekarno Dan ini inilah penjaga-penjaganya Terutama yang 40 orang Terus macan begitu banyaknya Mang Gede-gede Mang Istilahnya kalau Ini masak pengen kencing disitu Kencing-kencing disitu Mang Tumpukan emas Uang Dan benda pusaka Dengan jumlah tak ternilai Bertumpuk di dalam gua Hmm Siapa gerangan pemilik harta itu? Seorang anggota suku Dayak Losarang Indramayu Melihat Dan menyaksikan adanya harta karun yang ternyata Pemiliknya adalah mantan presiden pertama Indonesia Soekarno Kemilau harta ini Dilihat jelas oleh Raden Mas Cungkring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM Sobat malam mencekam Apa kabar anda di hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wafiat Kali ini Mang EI dan tim Berkesempatan berkunjung ke Indramayu Ini tepatnya di Desa Raja Yang Kecamatan Losarang Jadi ini beberapa kilometer dari Kota Indramayu ya Kurang lebih berapa kilometer ya? Ya 15 km lah dari Kota Indramayu 15 km ya Dan kita berada Di sebuah rumah Ini rumahnya milik dari Mas Cungkring Mas Cungkring ini adalah seorang Apa disebutnya? Anggota ya? Anggota Suku Dayak Anggota Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu Atau biasa disebut Suku Dayak Losarang Atau Suku Dayak Takmad Nah nanti kita cari tahu apa itu arti dari kata-kata tersebut Mungkin semua beranggapan Suku Dayak Hindu Buddha Nah ini ada yang berbeda disini nanti dijelaskan nama Mas Cungkring Sobat Sebelum kita mulai Kita kenalan dulu dengan Narsum kita Namanya Mas Cungkring Apa kabar? Baik sehat walafiat Sebelumnya terima kasih nih Sudah bersedia berbagi kisah ke Malaman Cekam ya Mas Cungkring Iya Dulu Mas Cungkring ini Masuk ke komunitas ini Atau ke apa namanya nih? Apa namanya? Komunitas Dayak Komunitas Dayak ini ya disebutnya Tahun berapa? Mulai masuk ini memang eh Mulai masuk tahun 2010 2010 ya? Iya 2010 sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang Nah dari tahun 2010 itu sudah mulai gak pakai baju seperti ini? Belum bertahap Bertahap pelan-pelan ya? Jadi gak kaget gitu? Iya jadi mulai masuk 2010 Waktu itu baru main-main Terus Ya intinya Pengen berbaur sama masyarakat sini Berbaur dulu Kadang pakai baju Kadang enggak Kadang pakai baju Kadang enggak Kita masih malu-malu kucing lah Nah menginjak tahun 2011 Sampai pas pertengahan tahun 2012 Saya sudah lepas baju Terang-terangan Sama umum Oke Itu pun banyak rintangan Banyak rintangan dari siapa? Ya terutama keluarga dulu Kalau orang lain tetangga itu Termasuknya nomor berapa lah Terutama keluarga dulu Istri sama orang tua itu Rintangannya Rintangannya ya? Jadi gak semudah yang dibayangkan ya? Gak semudah Membalikkan gelapak tangan Disini Nah Suku Dayak Hindu-Buddha Pasti orang-orang Menyangkanya ada Suku Dayak Ada Hindu Ada Buddha Sebenarnya apa itu Kata-kata itu? Nah Dari dasar dulu Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Jadi Suku Semua orang punya suku Dalam arti Jawa Suku itu Sikil Atau kaki Kita bebas Melangkah Kemana saja Tergantung Kitanya Niatnya Misalkan Dari sana Usaha ke sini Dari sini Usaha ke sana Bebas kemana aja Gak ada larangan Gak ada teguran Tergantung kitanya Itu dalam arti Suku Suku Dayak Bukan kita ada Kaitan dari Dayak Kalimantan sana Gak ada hubungan ya Gak ada hubungan Dari pedalaman-pedalaman sana Jadi Dayak-dayak itu Menyaring Mengayak Dihayak Menyaring Dihayak Memilih Salah Dan benarnya Saya orang Dayak Memilih Salah dulu Ketimbang benarnya Dayak ya Mengayak Mengayak Diayak Ibarat Ayak-ayakan Pasir Besaring ya Iya Yang besar Suruh Merojol ke bawah Yang kecil-kecil Suruh Diam di atas Ternyata kan Ayakan pasir Yang kecil dulu Yang merojol Yang turun ke bawah Kasar ya Iya Itu Ayak-ayakan Karena saya ngambilnya Salah dulu Ketimbang benar Gampang benar Ternyata kan di luar sana Pada aku-aku benar semua Tarung semua Jadi saya harus Belajar Belajar nerima Belajar benar Bukan aku-aku benar Belajar sabar Semuanya belajar Dari tata caranya sendiri Lampah dan lumah Kita sendiri Belajar semua Gak ada yang aku-aku benar Gak ada Lalu Hindu-Buddha Itu apa Nah Hindu Yang dinamakan Hindu Dalam kandungan orang tua Sawindu Atau hamil Delapan bulan Sawindu Sawindu Nah Dalam jangka waktu Sawindu Atau delapan bulan Lama-lama kan kita lahir Dari rahimnya orang tua Jebrol Eak-eak-eak Disitu Nah dalam keadaan telanjang Atau wudha Atau wudo Cuman dibawakan Sehelai rambut Gak ada dibawakan Pakaian apa-apa Jadi Hindu Hindu Disebutnya Bukan agama Hindu ya berarti Bukan Gak ada hubungan Gak ada hubungan Hindu-Buddha Nah Dalam jangka waktu sawindu Begitu keluar dari rahim orang tua Buddha Makanya orang dayak Semuanya panjang-panjang Mang rambutnya Segini Kalau diurusin Di rebonding Dipakein kenot Tiga atau lima Oh ganteng-ganteng Ini masyarakat Hindu-Buddha nya Gak ada yang Istilahnya Komplain gitu Enggak Sampai sekarang pun juga Enggak Malah Mereka-mereka Bersatu Karena Saya orang dayak Terus terang Apa sih istilahnya Enggak mengurusin Urusannya mereka lah Mereka-mereka Saya-saya Kalau kata zaman orang dulu Mak Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Yang penting saya Enggak merugikan Mang E Mang E Enggak merugikan saya Itu mak Prinsip dari dayak Los Arang Tidak ada hubungan Dengan dayak Kalimantan juga Tidak ada ya Tidak ada mak Sama sekali Sama sekali Nah kemudian Takmat Itu siapa tuh Kalau Takmat itu Nama sepuh Pendiri Pendirinya Iya Namanya mah panjang Oh ya bukan panjang Mang Pahiran Takmat Diningrat Masih ada sampai sekarang Masih Mang Alhamdulillah Puji syukur Dia masih hidup Cuman istrinya Tahun 2015 Waktu musimnya batu akik Dia meninggal Udah pulang Abah Takmat ini Usia berapa sekarang Kalau dihitung Usia mungkin Dia hampir Sembilan puluhan Sembilan puluhan Delapan Delapan Atau delapan sembilanan Karena gak ada data sih Mang Iya Orang asli Indramayu Asli orang Orang Indramayu Dia Wilayah Desa Semirang Dekat dari sini ya Ya Desa Semirang itu Kalau gak salah Kecamatan Pawidian Jatibarang Kalau boleh tahu Mas Cungkring ingat Ini didirikan Tahun berapa ini Terbentuknya Kalau didirikan Kalau gak salah itu Tahun 71 Pada epokannya itu 1971 1971 Udah lama juga ya Iya Itu pun bertahap Mang Dari Ajaran Majapahitan Nyampe SS Itu masih hitam-hitam Bahkan benderanya Masih Hitam Terus SS Ganti lagi Jaka utama Jaka utama Ganti lagi Dayak siswa Udah gak pakai baju Tapi celana hitam Itu ada artinya semua ya Iya ada artinya semua Kalau zaman dulu Waktu belum tahun Belum tahun 2000 Ya masih Jaka utama tuh Jakat tuh perjaka Utama tuh Dikedepankan Jadi Tiap malam Jumat tuh Ditren Tiap murid tuh Ditren kekuatan ini lah Kekuatan itu lah Tapi itu dulu Waktu zaman masih perang-perang Oke Ini di Tempatnya Mas Junggering rumah ya Iya Nah ini Ruangan apa ini Ini namanya Kalau kata orang Dayak Pak Depokan Khusus penembahan Saya sendiri disini Kalau misalkan Kita lagi merenung Atau kita lagi Semedi Semedi Atau melakukan Puji-pujian Dari Khusus khas Dayak Puji-pujian alam Ngaji pewayangan disini Kalau malam Jumat Keliwon mah Harus ngumpul disana Semua mah Ajarannya ini Atau alirannya itu Dasarnya apa ya Kalau boleh tahu Kalau dasarnya mungkin Kepercayaan Kepercayaan Iya Percaya Adanya ini Adanya ini Adanya alam Kalau gak ada alam Mungkin gak ada kita Gak ada saya Sesembahannya sendiri apa? Sesembahannya tetap kepada alam Kepada alam? Iya kita sesembahan kepada alam Minta sama alam Karena Semua yang kita tanam Semua yang kita jalan Semuanya adanya di tanah Di alam Luar biasa ya Itu pengertiannya Kalau dijelaskan Bisa berhari-hari mungkin Iya Percayanya sama alam Ada ini Ada ini Setelah Pakai Seperti ini Tidak pakai baju ya Pakai Ornamen-ornamen Itu warga Gimana nih Tetangga-tetangga Apa pendapatnya? Nah itu dulu mah tetap Kita kan namanya juga belajar Tetap ada pengecekan Ada ecehan Eh kamu Dulu mah Suka sembahyang lah Kenapa kamu turun drastis Jadi begini Oh maaf Dulu muslim? Iya Sebelum bergabung disini muslim ya? Muslim Tapi sekarang tetap Masih Kolom KTP masih muslim Tapi itu mah buat Pemerintahan aja Formalitas Formalitas aja Oke nanti dikisahkannya Kenapa bisa pindah Begitu ya Iya Ada berapa anggotanya? Kalau anggota Kalau dihitung-hitung Pakai hitungan Makanya kurang lebih 6 ribu mah 6 ribu ya? Iya 6 ribu Seluruh Indonesia? Iya seluruh Indonesia Tapi Ini tersebar Tersebar di Indonesia ya? Iya tersebar Di Indonesia Gak semuanya ada disini Di luar sarang ini? Gak semuanya Di kabupaten Indramayu gak Ada yang dari Cerbong Ada yang dari Jawa Tengah Ada yang dari Jawa Timur Bahkan juga Di Bali pun nyambung Ke Dayak Losarang Iya Dari Bandung Dari Sumedang Iya 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 Tersebar Dari Ornamen Ornamen atau benda-benda Yang ada disini Yang dipegang nih Kayaknya menarik Apa ini yang dipegang? Semacam keris Kalau ini Pusaka sejarah Pusaka sejarahnya Paduka Soekarno Luk 7 Luk 7 Ya ini gelungan Ini Luk 7 Tapi ini mah diambil sejarahnya Sama Dayak Sama Sepu Saya Nah ini Pakainya Bambu kuning Atau gading kuning Atau oreh koneng Oreh koneng Iya oreh koneng Ininya Pakai Kayu sawo Tapi memang Gak bisa disabut Kenapa kalau disabut? Ya gak kenapa-kenapa Tapi ini membuat saksi aja Memang Gak boleh Dibuka ya? Bisa dibuka Tapi gak usah lah Saat-saat tertentu mungkin? Bisa Peruntukannya untuk Apa? Perang atau Jatuh diri? Enggak Ini sih memang Pusaka sejarah aja Pusaka aja Iya Buat dibawa kemana pun juga Ya tetap Bawa ini Karena ini asli Pusakanya Paduka Soekarno Ini ya? Sejarahnya Iya Luk 7 Kalau topi itu yang Di atas Topi apa tuh? Mas Junggering Nah kalau ini Topi ya khusus buat Helmnya orang Dayak ini Oh ini Kalau misalkan kita mau Beberdian jauh Ya makanya itu Termasuknya Kompliknya itu Polisi gak marah ya? Ya Kalau polisi sih Apa sih ya? Pernah ditelang? Belum pernah Paling ditanya aja Apa? Seperti apa? Nah jadi gini Menurut aturan Dan peraturannya Mang Jadi Menurut aturan mereka Sih benar Aturan kepolisian Hukum ya? Kamu harus Pakai helm Harus punya surat-surat SIM dan SDNK Dan sebagainya Tapi Peraturan saya Beda lagi Motor beli sendiri Uang pun juga Uang sendiri Bukan dapet nyolong Bukan dapet ngarong Ngapain harus Kumplit-kumplit Ya Kan bukan Dapet nyolong Bukan dapet ngarong Beli sendiri Misalkan kata si pemerintahan Kamu motor sebelah Kamu saya tahan Ngapain ditahan? Ini kan dapet Beli saya Lagipula Bukan sebelah Ini kan motor komplit Ada bandua Ada mesin Ada segala macam Dek-dek bengek Jadi sempat debat Dengan polisi ya? Ya kadang sempat debat Nah Mas Cunggring Terima kasih Tadi sudah Ngobrol-ngobrol panjang ya Tentang Dunia dari Dayak Losarang ini Sobat Malam Mencekam Jangan kemana-mana Inilah Kisah yang unik Dari Mas Cunggring Malam Mencekam Semakin malam Semakin mencekam Mas Cunggring Halo Sobat Malam Mencekam Merayakan 1 juta subscriber Tim Malam Mencekam Bakal berbagi Merchandise 50 t-shirt Malam Mencekam Dan grand prize Satu buah handphone Caranya Tulis komen Di kolom komentar Video ini Tulis kalimat ucapan Selamat Untuk Malam Mencekam Sekreatif mungkin Dan dilarang Menjiplak kalimat Orang lain Lalu tuliskan Akun Instagram Dan nama kalian Di ujung kalimat 5 pemenang Akan diundi Secara acak Menggunakan Comment Picker Dan diumumkan Di video selanjutnya So Segera ikutan event ini Yang berlangsung Mulai dari tanggal 4 Sampai dengan 22 Oktober 2023 Malam Mencekam Semakin malam Semakin mencekam Jadi begini Saya punya pengalaman Waktu saya Belum masuk Dayak Indramayu Terus terang aja Saya hidupnya Kalut Kenapa kalutnya Katakanlah Saya dicerai Sama istri Waktu itu Istri saya Masih di luar negeri Tahun 2006 Maksudnya di luar negeri Ini Kerja disana Atau TKI TKI Istri saya disana Nah namanya juga Istri di luar negeri Saya di kampung Yang biasalah Urusan kiriman Sama mertua Gak apa-apa Saya ceritain Sama mertua Lambat laun Lambat laun Dapet sekian tahun Akhirnya Sering keluar rumah Sama mertua Saya dusir Terus diceraiin Itu saya marah-marah Terus saya gak kuat Bang Batin saya Di mulut saya Ngomong Wah Kuatlah Saya mengelakuin Ini kuat Tapi batinnya drop Istrinya Memorinya kena Dulu Dulu Kesibukan saya Masih nyupir Syupir taksilah Di Jakarta Tahun Iya Tahun 2006 2007 Bahkan saya Jadi driver pribadi Di orang Korea Di wilayah Lenteng Agung Jakarta Situ Cuman karena Saya lagi kalut Bahwa mobil pun juga Gak konsen Ada bajet Saya tabrak bajetnya Ada mobil berhenti Saya tabrak Mobil berhentinya Mata mamelek Tapi hati nutup Karena itu tadi Memikirin Ya itu tadi Waktu diusir Sama mertua Kalut ya pikiran Kalut Bener-bener kalut Bener-bener Wah memori Ngeblank Kalau kata orang Jawa Diusir Di Cacimaki Dan di Supatani Apa itu Supatani Sumpah Ya disumpah Misalkan Hei kamu Lari Lari ngalor Ketabrak motor Lari ngidul Ketabrak sepur Saya mau gak sudi Punya mantu kamu Anu-anu-anu Wah gak enak Gak enak Bang Bener gak enak Pokoknya pedes ya Sakit hati banget Bang Saya nerima Mungkin sodara-sodara saya Gak nerima Sodara batin saya Gak nerima Nah Akhirnya Singkat cerita Saya ngomong sama ibu saya Jadi ibu saya tuh Udah ngobatin saya Katanya udah ngobatin saya Kesana kemari Bang Saya ngomong sendiri Ketawa sendiri Kata ibu saya Mungkin 50% Saya udah ngeblank Dan 50% Saya sadar Akhirnya Saya memutuskan Untuk pergi dari rumah Bang Saya dikasih 500 ribu Sama ibu saya Dari rumah Mak Pak Waktu itu Bapak saya masih hidup Cuman Udah Hilang Pendengaran Saya izin Saya basuh kakinya Pakai air Kembang Terus Saya Airnya Diminum Tak masukin ke aku Di gembol Buat jalan Saya izin Saya mau jalan kaki Dari rumahnya Dari rumahnya Si mak dan si bapak Mau kemana Mau cari Adem-adem Mau cari Jati diri saya Mau kemana Pokoknya Ya ngulon-ngulon Terus selamat Intinya Minta doanya Biar saya Walu ya jati Biar saya Maju selamat Bulungnya selamat Orang tua nangis Kedua-keduanya Bahkan adik saya pun Juga nangis Waktu itu Saya sempat ngenes Itunya benar-benar Sakit hati Asli Akhirnya Dijinin Yaudah Kamu mau Sudah gede Yang penting Kamu hati-hati Jalan kamu Saya tak izinin Kata ibu saya Dan kata bapak saya Dijinin Langsung saya pergi Jam 3 malam Dari rumah Pergi Bawa bekal duit 500 Terus Bawa baju Satu setel Di tas Terus Persyaratan-persyaratan Kerja Lamaran Tadinya kan saya Mau ngelamar kerja Di perusahaan Bertamina Trapper juga Cuman Gak ada ijasa Mentoknya SD Tahun 2006 Sampai 2007 Nah akhirnya Jalan-jalan Jalan-jalan kaki Pokoknya kosong Mak pikiran tuh Karena kalut Benar-benar kalut Kosong pikiran Tapi kosong Tapi masih ada rasa takut Takutnya di ular Saja Kalau Istilahnya Binatang-binatang Gede Mungkin Tahu lewatnya Kalau di ular itu Gak tahu lewatnya Takut Kak Incak Itu gak Nelusuri Jalan raya Gak Kadang nyusuli Jalan gede Kadang lewat Perkampungan Nah Harinya Lama-kelamaan Saya pulang lagi Mungkin Masih belum pas lah Pulang lagi Ada yang Ngasih tahu Udahlah Kamu katanya Kalau pengen cari Adem-adem Maka sana aja Ke kecamatan Losarang Itu ada suatu Perkumpulan Yang dibilang Namanya Orang Dayak Setelah sampai Dimana itu? Belum Nyampe ke Perbatasan Subang Masih dekat Masih dekat Tindramayu Masih jalan-jalan biasa Ada temen Ngasih tahu Nah Dari rumah Saya berangkat lagi Jam 4 sore Jalan kaki Dikanakan dekat Lewat tanggul Kali aja Mangsa Ngalur 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 Terus Nyampe Disana Saya ngelamun Langsung ditemuin Sama si sepuh Yaitu tadi Pak Takmat Waktu rumahnya Belum di pinggir kali Masih di dalam Gerbang Pedepokan Ditanya Kamu orang mana? Saya orang desa Raja Yang Cuman sepuh saya Ngomongnya Gerinyak Nengapa Nengapa Wah panas ya Batu Kira Kalau kata Ini ma Kenapa sih kamu Ini kamu panas Pak Ngebleng ya Ngebleng ya Iya Iya Sun Wah ini kamu Banyak masalah ya Iya Pak Waktu itu Saya makan Sehari Cuman pisang Satu Itu kadang Masuk Kadang gak Paling akhir aja Kurus dulu Memang Saya Padanya asli Kurus Ini mudah Gemuk Nah Ditanya Nah Nyampe disitu Kirain saya Mau di apa Apakan Ternyata Disitu Dikasih makan Wah Penuh Satu Baskom Kalau kata saya Sambal Dikasih Nasi Dikasih Dicampur Sayur Udah habisin Biar cepat Pinter Biar cepat Gemuk Kamu tuh Udah parah Iya Sun Pak Nengapa sih Nengapa sih Ya gak tau Sun Pak Saya lagi Lagi gak Enak hati aja Ya wis Terus makan Hadus ya Habis makan Kamu mandi Habis mandi Kamu tidur aja Biar tenang Dikasih makan Ternyata disono Suruh makan Tidur Makan Tidur Tapi Dengan Kesendiriannya Mang Lama-kelamaan Agak Adem Agak Adem Nyampe Mundak Tahun 2011 Begitu Bergabung Kesitu Gak heran Dengan Komunitas itu Dengan kelompok itu Dulu takut Mang Terus terang Karena gak pake Baju Segala macam Ya Hitam-hitam Gondrong Gondrong Gak ditanya Ini aliran apa Gitu Atau tempat apa Saya di Majemang Cuman Waktu saya duduk Di pinggir kali Ya itu tadi Ada temen yang bikin Aksesoris Saya deketin Orang tua tersebut Rambutnya putih Panjang Dari mana Dari mana Saya dari desa Rajayang Dimana sih desa Rajayang Ternyata dia Dermayuetan Balongan Ini deket Paling 3 kilo Dari sini Oh ya Saya cerita Sama Yang lama-lama Disitu Dulunya takut Setelah saya ngobrol Sama yang satu orang itu Ternyata asik Mang Dua puluhnya Jadi saya Hilang rasa takutnya Malah saya pengen Berbaur Malah saya Niat hati saya Pengen bergabung Waktu itu saya gabung Tahun 2010 Main-main-main Sampai Tahun 2011 Terus mundak Pertengahan 2012 Saya nyoba Lepas baju Nah waktu itu Ada kontak Ke Pangandaran Rombongan Pagi Jumat Kelibun Ke Pangandaran Rame-rame Ada yang motoran Ada yang mobilan Saya ikut Lepas baju Kata Sudah Kamu lepas aja Bajunya Biar enak Bagaimana Nanti masuk Angin Biar masuk Angin Nanti juga Keluar lagi Jadung ikut Panas-panasan Ada syarat Untuk masuk Ke Kelompok itu Seharusnya ada Mang Kalau misalnya Kita masuk Ke kelompok Dayak Kita harus Benar-benar Melakukan Tapa Tapa Tanya apa Kita jam 12 malam Kita harus Rendem dikali Nyampe jam 6 atau Subuh Kita keluar Lagi dari Kali Nah terus Siangnya Jam 11 siang Nyampe Jam 2 Kita jemur Atau melakukan Tapa PP Itu syarat Paling utama Harus Selama Setahun Diambil Satu kali Satu kali Dalam Empat bulan Berturut-turut Siang Malam Itu Dijalanin Semua Dijalanin Seharusnya Cuman Kembali lagi Ke Kitanya Masing-masing Ada yang Kuat Ada yang Enggak Ada yang Mampu Ada yang Enggak Bebas Nanti Disambung lagi Malam Kedepannya Ada yang Dua jam Ada yang Enggak Kuat sama sekali Ya Bebas Yang Mending Kitanya Niat Jadi Enggak Disebut Gagal Enggak Disebut Gagal Nah Dalam Waktu Misalkan Kita Tapa Ritual Tersebut Makanya Pun Enggak Sembarangan Makan Yang Dimakan Itu Sayur Mayur Misalkan Ada Singkong Ada Tomat Kangkung Di sayur Dijatukan Satu Di Panci Atau Dikuali Sehari Rasa Asin Sehari Rasa Tawar Gak Ada Rasa Saya Pun Baru Sepuluh Hari Cuman Ya Itu Takutnya Ada Ular Masuk Digigiti Nyamuk Nah Nanti Dengan Timbul Sendirinya Nanti Ada Suatu Bisikan Karena Saya Makan Yang Gak Makan Sembarangan Banyak Kempong Dan Banyak Belek Kalau Kata Orang Dulu Makan Tembelek Laut Lepong Mana Ada Mang Orang Kuat Makan Begitu Malam Direndem Siang Dijemur Gak Ada Yang Mampu Terkecuali Kita udah Bener-bener Mau Ngebanting Badan Sudahlah Mungkin Saya Mau Mati Disitu Juga Gak Apa Yang Penting Saya Mau Bener-bener Ketemu Dengan Jadi Diri Saya Nah Setelah Saya Sepuluh Hari Karena Udah Kehabisan Perbekalan Saya Ngomong Sama Sepu Sama Patak Mat Pak Sama Udah Nah Apa Wisan Didn't talk Pak Kenapa Kamu Berhenti Uangnya Habis Pak Kan Kalau Teman-teman Saya Diansur Lagi Sama Anaknya Diansur Lagi Sama Istrinya Kalau Saya Siapa Yang Ngangsur Jadi Sepuluh Hari Berhenti Jadi Gak Dapat Apa-apa Cuma Hanya Memang Asli Ketenangan Ketenangan Saya Ada Disitu Udah Mulai Terasa Udah Mulai Terasa Ada Ketenangan Udah Kesana Kesini Dibawa Sama Teman-teman Nah Mundak Tahun 2012 Saya Udah Lepas Baju Tapi Kadang-kadang Kalau balik Ke rumah Mak Saya Pakai Baju Orang Tua Heran Gak Dulu Gak Mau Diboceng Sepeda Sama Saya Ini kok Jadi berubah Katanya Iya Katanya Kamu Mau cari Adem-adem Terus Saya pulang Ya Ini Mak Yang Saya Cari Adem-adem Adanya Di Wilayah Kecamatan Losarang Kok Kamu Jadinya Begitu Ya Pengennya Saya Begini Mak Ternyata Lama-kelamaan Rimah Dulu Mga Mau Dibonceng Sama Saya Dulu Kan Masih Pake Sepeda Ngarit Padi Juga Pake Sepeda Nah Akhirnya Dengan Kesadarannya Sendiri Orang tua Saya Oh Dari Dulu Nyampe Sekarang Beda Dulu Mas Saya Kan Brutal Mang Ya Katakanlah Nggak Bener Memang Semua orang Dayak Bekas Semua Asli Jujur Mang Bekas Pengwarung Bekas Pembunuh Copet Bajing Loncat Asli Dan Saya Yang dirasakan Sendiripun Bekas Nggak Bener Jiwa Pemabok Semua Tarung Semua Karena Ada Apa Isian Di badan Saya Itu Pengen Pengen Ngilangin Isian Kayak Susuk Karena Kan saya Hidupnya Di Jakarta Tarung Terus Di Jakarta Bawa Taksi Itu Pake Isim Jimat Atau Dibeli Sendiri Ada Bresel Ada Yang Dimasukin Ada Ada Yang Ditelen Ada Yang Ditacepin Disini Pengasian Ada Ada Yang Lewat Puasa Juga Enggak Beli Isi Terus Ya Itu Panas Terus Bawanya Tiap Hiburan Saya Yang Duluin Tarung Belum Tahun Beribu Dulu Keras Ya Karena Kebawah Auranya Itu Kodamnya Isian Nah Akhirnya Ibu Saya Menilai Oh Dulu Sama Sekarang Dia Beropah Walaupun Dia Sudah Ropah Wujud Nggak Pake Baju Tapi Sekarang Alim Terus Dia Istilahnya Nggak Tertawa Sendiri Bahkan Nggak Nangis Sendiri Oh Mungkin Ini Jalan Nanti Akhirnya Lama-kelamaan Ibu Saya Nerima Saya Pulang Meskipun Keyakinan Sudah Berubah Iya Meskipun Keyakinan Sudah Berubah Yang Tadinya Islam Islam Sekarang Keyakinan Ya Percaya Enggak Enggak Marah Besar Itu Enggak Hasilnya Ibu Saya Bener-bener Terima Dengan Keadaan Saya Seperti Ini Bahkan Saya Minta Izin Lagi Saya Minta Izin Saya Mau Ikut Gabung Sama Dayak Losarang Yaudah Terserah Kamu Yang penting Kamu Istilahnya Bener Jangan Kayak Nah Nyampe 2012 Saya Diajak Karena Saya Tahunya Draper Waktu Tahun 2012 Cuman Saya Yang Bisa Mobil Dua Orang Sama Orang Cerbon Kecamatan Susukan Tapi Dia Jarang Hadir Jadi Saya Yang Dibawa Kemana Pun Sama Anak Sepuh Saya Dipanggil Namanya Katakanlah Kang Udin Kang Udin Mudemu Gring Ya Kang Sini Besok Ada Acara Undangan Raja Senusantara Kemana Ke Banten Kamu Ikut Ya Ya Yuk Namanya Juga Kita Masih Baru Jadi Pengen Jalan Jalan Terus Nah Besok Berangkat Besok Harinya Jam 6 Atau Jam 7 Berangkat Mampir 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 Nyampe Sana Sore Nyampe Wilayah Banten Sore Terus Malemnya Di acara Nah Disitu Tempatnya Di Badu Ijerok Cibeo Cikesik Ciwarayan Cuman Ciwarayan Jauh Jadi Cibeo Sama Cikesik Di Tengah Tengah Hutan Itu Acara Raja Senusantara Banyak Yang datang Banyak Seluruh Raja Dari Berbagai Penjuru Dari Kalimantan Dari Jawa Timur Jawa Tengah Ya Adat-adat Busanya Kerajaan Nah Saya Dari Indramayu Nah Yang Undang Orang Dari Sana Orang Dari Banten Nah Itu pun Dalam Perjalanan Saya Kadang-kadang Sok Mikir Masa Anaknya Sepuh Tukang Mabok Brutal Ini Mabang Brutal Asli Saya pun Juga Brutal Kok Saya Undang-undang Kesini Ini punya Apa Aslinya Anaknya Sepuh Sampai Saya Dibawa Bawa Kesini Nah Pas Paginya Acara Lagi Terus Malam Kedua Dari Podium Dipanggil Dari Tempat Acara Yang Dari Indramayu Mana Oh Yang Dari Indramayu Itu Katanya Ada Ciri Hanya Tersendiri Mana Mas Raden Udin Medemung Dipanggil Nah Waktu Itu Saya Lagi Ngorok Di Mobil Karena Saya Kan Draper Ngantuk Nah Terus Ngobrol 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 Mungkin Saya Kan Tidak Tau Ngobrol 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 Akhirnya Kang Udin Telepon Saya Kering Ya 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 Lagi Tur Ya Sun Ngantuk Kamu Lagi Tidur Ya Pokoknya Kamu Kesini Kebelakang Podium Ada Apa Kang Udah Kesini Ajalah Sebanyak Tanya Waktu Itu Yang Di Bawah Itu Dayak Tiga Orang Anaknya Sepu Sama Istrinya Lima Orang Yang Hadir Ratusan Orang Semua Berbagai Kalangan Raja Istri Saya Masih Ingat Betul Nah Pas Malemnya Malem Kedua Malem Kedua Malem Kedua Si Anaknya Sepu Kang Udin Ngomong Kering Nanti Malem Jam Delapan Kita Ikut Abah Kemana Kang Ke Goa Gunung Sang Yang Sirak Nanti Disana Mau Ngapain Udah Pokoknya Kamu Jangan Banyak Nanya Kamu Ikut Saja Sama Saya Biar Kamu Tahu Biar Kamu Menyaksikan Sendiri Nah Akhirnya Saya Ngikut Walaupun Saya Ngantuk Berat Saya Ngikut Nah Si Abah Katakanlah Kuncen Kuncen Yang Disananya Yang Utusan Dari Sang Yang Katakanlah Dia Sang Yang Utusannya Terus Mas Raden Mas Raden Medemung Sama Siapa Ini Cungkring Oh Mas Cungkring Iya Ya Sumbah Yaudah Sini Nanti Kalau Misalkan Mau Ngikut Tolong Jangan Banyak Nanya Jangan Punya Pikiran Buruk Jangan Punya Pikiran Yang Ganggap Abah Ini Tahu Karakter Mas Sungkring Iya Sumbah Saya Bilang Begitu Yaudah Kita Jalan Kaki Dari Podium Kita Jalan Kaki Beberapa Ratus Meter Adalah Setengah Kilo Anma Pokoknya Agak Jauh Dari Podium Dari Tempat Acara Terus Duduk Di Saung Nah Saya Nanya Saya Mana Sepukang Kiki Mendidalane Kosi Peteng Rupet Kiki Jalanya Kemana Nggak Ada Cahaya Lampu Sama Sekali Udah Kamu Diam Aja Banyak Nanya Akhirnya Kuncinya Dateng Lagi Mas Raden Udah Siap Siapa Mas Mas Cungkring Udah Siap Siapa Nah Kunci Tersebut Si Abah Tersebut Membawa Daun sirih Daun sirih Hitam Dua Daun sirih Merah Dua Jadi Pegang Saya Satu Satu Daun sirih Kalau nggak Salah Tangan Kanan Sirih Hitam Tangan Kanan Sirih Merah Tangan Kiri Kang Udin Juga Sama Daun Sirih Hitam Tangan Kanan Daun Sirih Merah Tangan Kiri Nah Siapa Ngomong Kang Raden Kalau kita Jalan Kaki Kak Bakalan Nyampe Satu Tahun Terus Gimana Bah Udahlah Ikutin Kata Saya Saja Dipegang Tangan Satu Satu Dipegang Tangan Satu Satu Dia Ngomong Lagi Siapa Ke saya Mas Sungkring Iya Bah Saya Tadi Udah Bilang Sama Mas Sungkring Tolong Jangan Punya Pemikiran Jelek Iya Bah Siap Yaudah Siap Ya Mas Sungkring Siap Dipegang Kalau Saya Belum Bilang Melek Jangan Duru Melek Iya Bah Tetap Aja Merem Pejamkan Mata Saya Pejamkan Mata Selang Beberapa Menit Kemudian Wih Mang Udah Ada Di Tengah Tengah Hutan Tengah Tengah Gunung Oh Takutnya Minta Ampun Saya Terus Terang Cepet Cepet Gitu Iya Kayak Di film Secepat Kilat Itu Mang Gak Tau Naik Apa Pakai Kereta Apa Saya Gak Tau Sama Sekali Yang Namanya Juga Kita Merem Gak Tau Ya Ijik Ijik Langsung Nyampe Di Tempat Itu Anja Mang Gak Ada Rasanya Gak Ada Rasanya Iya Nah Nyampe Kita Berdiri Disitu Langsung Mas Raden Mas Cungkring Ya Buka Matanya Dibuka Begitu Dibuka Mang Kalau Saya Gak Ditarik Sama Anak Sepuh Sama Si Kuncen Kayak Kayak Saya Langsung Diterkam Sama Si Macan Itu Bener Penjaganya Mang Saya Bener Takut Lihat Macan Koda Gede Banget Disitu Mang Itu Goib Semua Ya Goib Semua Nah Saya Ngomong Sama Anaknya Sepuh Kang Ginki Tempat Apa Ini Tempat Apa Tapi Gelap Tapi Kelihatan Ada Banyak Macan Koda Gede Banget Matanya Bener Bener Tajam Tariknya Kayak Bener Mau Nerkam Saya Berdua Cuman si Abah Kunci Ngomong Kang Raden Sama Mas Cung Kring Pokoknya Mas Raden Gak Usah Takut Saya Bertanggung Jawab Di Wilayah Sini Karena Saya Ada Utusan Dari Sang Yang Terus Saya Ngomong Mbah Ini Itu Tempat Apa Di Senggolah Saya Sama Anak Nek Sepuh Kring Saya Kan Sudah Bilang Kamu Gak Usah Banyak Nanya Saya Orangnya Penasaran Terus Jadi Pengen Ngegali Ini Tempat Apa Terus Siapa Penunggunya Jadi Saya Penasaran Orangnya Jadi Saya Nanya Oh Jadi Mas Cungkring Orangnya Penasarannya Ya Saya Penasaran Orangnya Sudah Pokoknya Mas Cungkring Gak Usah Lari Tetap Diam Di Tempat Deketin Saya Si Abahnya Ditutup Lagi Mata Saya Oh Mang Gila Disitu Bayangkan Kalau Mang Disitu Kayak Kayak Kekencing Kencingan Mang Saya pun Juga Tadinya Mau Pingsan Melihat Ular Segede Gede Pohon Kelapa Terus Apalagi Semacam Genderuo Genderuo Disitu Bukan Itu Saja Mang Saya Merinting Yang Saya Lihat Lagi Udah Itu Nanti Saya Akan Kedatangan Tamu Kata Si Abahnya Tamu Dari Mana Bah Nanti Mas Sungkring Ponyadiem Disini Nah Sekilas Pandang Langsung Mang Dateng Nah Itu Yang 40 Orang Gak Lebih Dan Gak Kurang Seperti Apa Wujudnya Bajunya Nah Rambutnya Digelung Atau Dipocong Emang Diikat Disininya Panjang Dibiarkan Panjang Semua Rata-rata Begitu Mang Ikatnya Putih Yang Saya Tahu Selendang Ininya Putih Bahkan Tapinya Pun putih Kayak Dalang-dalang Sandiwara Persis Kayak Jaman Pendekar Asli Mang Bajunya Putih Juga Selendang Gak Gak Pakai Baju Cuman Aksesoris Persis Kayak Jaman-jaman Film Rakuti Asli Mang Yang 40 orang Gak Kurang Gak Lebih Nah Mungkin Itu Yang Dikatakan Apa ya Badui Dalam Yang Gak Bisa Dilihat Sama Mata Lahir Itu Asli Yang Bisa Dilihat Sama Mata Batin Goib Itu Mang Asli 40 Orang Yang 40 Orang Gak Kurang Gak Lebih Itu Anak Puahnya Sang Yang Karena Saya Nanya Bah Itu Siapa Kalau Ini Penjaga Harta Karunya Paduka Soekarno Tapi Belum Dibuka Mang Sepitu Goa Dia Berdiskusi Dulu Si Abah Sama Si Yang 40 Orang Bahkan Yang 40 Orang Heranya Sama Saya Sama Abah Kunci Dan Kang Udin Dia Nunduk Nunduk Salaman Terima Kasih Mas Raden Udah Datang Kesini Diranggu Lagi Berturut Turut Sampai Ke Saya Sampai Muter Selimang Enggak Kurang Kelebih 40 Orang Saya Nyata Lihat Kepala Saya Sendiri Dan Mata Saya Sendiri Akhirnya Selang Kemudian Udah Bersalaman Udah Ngomong Terima Kasih Mas Raden Udah Datang Kesini Mas Junkering Udah Datang Kesini Akhirnya Si Kunci Sesembahan Kedepan Kuah Bahkan Kedepan Gunung Yang saya Jadi Aneh Lagi Persis Kayak Di Film Pake Tangan Satu Ini Pintu Gua Buka Sendiri Gua Kubrak 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 Keluar Sinar Cahaya Kirain Saya Lampu Asli Bener Bener Disitu Keluar Sinar Saya Nanya Lagi Sama Kamu Kinkih Lampu Apa Wah Kamu Mananya Terus Ya Tadi Lawang Gua Batu Dibuka Keluar Sinar Takutnya Ketahuan Dari Sana Dari Desa Sana Desa Bawa Pikir Saya Begitu Mang Ternyata Si Abah Kunjung Ngomong Mas Junkring Tenang Aja Ini Kaga Bakalan Dilihat Oleh Alam Manusia Ini Aslinya Alam Kuhip Nah Inilah Kartakalunya Paduka Soekarno Dan Inilah Penjaga Penjaganya Terutama Yang 40 Orang Terus Macan Begitu Banyaknya Mang Gede Gede Mang Istilahnya Kalau Ini Masa Pengen Kencing Disitu Kencing Disitu Mang Terus Tenang Bener Bener Gilang Lihatnya Kalau Nggak Ada Si Abah Lagi Pula Kalau Nggak Dibawa Si Abah Mana Mungkin Saya Nyampe Situ Ke Alam Saya Nanya Lagi Orangnya Penasaran Terus Terang Bah Kalau Misalkan Kita Jalan Kaki Nyampainya Berapa Hari Berapa Minggu Dan Berapa Bulan Ini Bener Bener Mas Cungkring Selalu Penasaran Orangnya Ini Mas Cungkring Saya Terus Terang Ngomong Menusa Biasa Bahkan Dia Sakti Kayak Apakah Bisa Nembus Ke Wilayah Ini Nah Saya Berpikir Ini Ada Pintu Belakangnya Terus Terang Saya Punya Pikiran Jahat Punya Pikiran Jelek Ini Ada Pintu Belakangnya Enggak Ini Gua Belum Saya Ngomong Begitu Sudah Ketahuan Mas Cungkring Saya Kan Tadi Sudah Bilang Jangan Punya Pikiran Jelek Ketahuan Mas Cungkring Mas Cungkring Ini Mau Ngomong Begini Ya Bama Ap Pura Ya Gak Apa Jadi Menusa Biasa Gak Gak Bisa Nembus Kesini Mas Cungkring Dalam Hitungan Bulan Maupun Tahun Kakak Bakalan Ketemu Kalau Gak Ada Utusan Dari Sang Yang Ini Kebeneran Mas Raden Dan Mas Cungkring Ada Utusan Nanti 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 Kita Sudah Turun Lagi Jangan Cerita Apa Takutnya Ada Orang Ke CBN Iya Ba Serta Yang Lain Gak Ada Yang Diajak Gak Ada Yang Diajak Asli Dari Indra Mayu Saya Dan Anaknya Seku Nah Akhirnya Sudah Diskusi Sama Yang 40 Orang Terus Pintu Sudah Dibuka Keluar Sinar Cahaya Disitu Terang Benderang Nah Si Abah Kunci Sesembahan Lagi Terus Dia Gak Tahu Maca Apalah Saya Gak Kedenger Karena Disitu Boroboro Boroboro Saya Mikirin Yang Yang Itu Mikirin Ini Penjaganya Takut Nerkam Saya Saya Takut Nah Akhirnya Dia Dia Sudah Sesembahan Mungkin Dia Sudah Ijin Sama Kruhun Atau Sama Sang Yang Dipersilahkan Saya Masuk Sama Kang Udin Ayo Mas Raden Kita Masuk Kedalam Sudah Diperbolehkan Akhirnya Saya Bertiga Masuk Yang 40 Tetap Di Luar Di Luar Gunung Atau Di Luar Goa Oh Sinarm Nah Sebegitu Masuk Disitu Oh Bener-bener Mang Harta Karun Bukan Main Banyaknya Lempeng Emas Bertumpuk Tumpuk Duit Soekarno Mungkin Di Dalam Kotak Ada Kali Panjang Semeter Terus Lebarnya 40 Sentian Dibuka Sama Kunci Ini Mas Raden Ini Duitnya Paduka Soekarno Di Pegang Pegang Sama Dia Saya Suruh Megang Megang Mang Asli Timbul Saya Pikiran Jahat Di Senggo Lagi Saya Sama Si Abangnya Mas Junggring Saya Kan Tadi Udah Bilang Jangan Punya Pikiran Jahat Coba Bayangin Sama Mang Kalau Misalkan Mang Nemu Artak Harun Begitu Pasti Punya Pikiran Jahat Saya Sama Seperti Saya Walaupun Saya Udah Ditegur Beberapa Kali Tetap Pikiran Jahat Saya Muncul Orang Lihat Duit Bertumpuk Tumpuk Emas Kempleng Belendongan Banyak Di situ Mang Berceceran Tumpuk Itu Uangnya Kepingan 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 Ada Kertas Pun Juga Ada Di dalam Kepingan Berendongan Yang Bolong Tengah Uang Cina Itu Yang Gak Tahu Gambar Soekarno Semua Yang Warna Merah Juga Warna Merah Tapi Saya Sempat Nanya Mohon Maaf Saya Nanya Lagi Mungkin Saya Nanya Yang Terakhir Ini Kira Kira Ini Uang Kalau Misalkan Dibawa Kesana Kira Kira Berlaku Enggak Nah Si Abah Nanya Kalau Masalah Uang Belum Berlaku Nanti Ada Pengesahannya Nanti Nah Siapa Pesen Nih Mas Raden Dan Mas Cungkring Nanti Pada Saatnya Nanti Dan pada Tahunya Nanti Uang Ini Bakal Dibagi Bagikan Ke Masyarakat Luas Khususnya Masyarakat Indonesia Tapi Masih Dalam Pengawasan Karena Ini Uang Masih Belum Musah Ketau Uang Apalah Saya Juga Nggak Ngerti Ada Gambar Soekarno Ada Di Uang Kertas Cuman Saya Nggak 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 Dibulak Dibalik Cuman Ngeliat Megang Megang Di dalam Peti Aja Nah Setelah Keliling 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 Ada Kali Satu Jam Atau Setengah Jam Lamanya Yang Saya Anehkan Lagi Mang Di Dalam Gua Lamanya Mungkin Sekian Abad Atau Mungkin Sekian Ratus Tahun Itu Duit Dan Gempengan Mas Itu Nggak ada Sama Sekali Debu Mulus Semua Bagus Semua Mas Ya Berkilau Ya Bercahaya Semua Mas Bahkan Ada Setrika Mas Disitu Ada Yang Mesti Gambar Apa Jago Kalau Nggak Salah Asli Setrika Mas Banyak Glempeng Glempeng Disitu Bertumpuk Tumpuk Disitu Ya Bahkan Batu Batu akik Yang keluar Sinarnya Juga Ada Batu akik Yang keluar Cahaya Disitu Bagus Bagus Saya Punya Pemikiran Jelek Lagi Ini Gua Ini Ada Gaya Pintu Belakangnya Mas Masih Berpikiran Iya Kalau Ada Pintu Belakangnya Suatu Saat Akan Saya Tanjakin Gunung Ini Padahal Tadi Udah Diomongin Sama Siapa Jangankan Orang Biasa Bahkan Orang Pintar Siapa Orangnya Kagak Bakalan Nembus Ke Wilayah Sini Tapi Tetap Aja Saya Punya Pemikiran Jelek Akhirnya Dimarahin Lagi Sama Siap Mas Sungkring Udah Mas Sungkring Punya Terpohin Jangan Punya Pikiran Jelek Oh iya Bah Ampura Bah Ya Gak Apa Sabar Sekali Ngurusin Pemikiran Saya Keliling 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 Nah Siapa Ngambil Kasang Kecil Warna Hitam Apa Ngambil Kasang Kecil Kasang Kasang Seperti Ini Kantong Ya Kantong Kasang Warna Hitam Tapi Kurang Kecil Si Pokoknya Kecil Nah Dikasihkan Sama Anaknya Sepuh Ini Mas Raden Ini Nanti Oleh-oleh Sampean Oleh-oleh Mas Raden Tapi Tolong Ya Jangan Dulu Dibuka Sebelum Udah Di Alam Manusia Udah Di Bawah Sana Dikasihkan Ke Saya Masukkan Lagi Kekasang Saya Kan Kalau Jalan-jalan Jauh Kan Pakai Kasang Ini Ditaruh Di Dalamnya Ini Isinya Apa Nanti Mas Nyunggring Dibukanya Di Bawah Sana Nah Terus Udah Kita Keluar-keluar Adalah Setengah Jam Keliling-keliling Disitu Ya Sekitaran Itu Aja Bang Tapi Bener-bener Cahayanya Bang Keluar Semua Saya Pikiran Ini Lampu Dari Mana Bahkan Ini Keluar Sinar Semua Ini Baterainya Dimana Tautanya Yaitu Berlian Batu Emas Keluar Cahaya Semua Nah Akhirnya Saya Keluar Terus 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 40 Itu Nunduk Lagi Nunduk Nah Si Abah Kunci Keluar Udah ya Kangudin Mas Raden Dan Mas Junggring Semuanya Udah Jelas Saya Titip Pesan Ke Mas Junggring Dan Mas Raden Pesan Ini Amanah Dari Paduka Jangan Disalahgunakan Nanti Ini Bakal Dibagi Bagikan Entah Mas Raden Ataupun Siapa Nanti Bakal Diundang Lagi Nah Akhirnya Ya Itu Yang Saya Heran Yang Saya Aneh Itu Batu Bisa Jalan Persis Kayak Di Film Kubla 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 Nutup Lagi Udah Gelap Gelap Mulai Lagi Suara Binatang Binatang Malam Keluar Lagi Ngeri Sumpah Bener Bener Nah Akhirnya Si Abah Kunci Tersebut Diskusi Lagi Sama Yang 40 Diskusi Dulu Mas Salaman Nunduk Nunduk Nah Begitu Salaman Terakhir Berdiri Sambil Ngerangkul Terima kasih Mas Raden Sudah Datang Kesini Moga Selamat Sampai Tempat Tujuan Begitu Mang Bilangnya Terus Muter Lagi Nah Akhirnya Abah Kunci Diskusi Lagi Sama Yang 40 Gak Tahu Sambil Baca Baca Apa Saya Diem Berdua Sama Kang Udin Sudah Dipegang Lagi Saya Berdua Mas Raden Ya Bah Mas Sungkring Sudah Siap Kita Turun Lagi Kebawah Ngomongnya Begitu Kita Turun Lagi Kebawah Padahal Padahal Itu Dunia Goib Nah Akhirnya Dipegang Lagi Pejamkan Mata Kalau Saya Belum Ngomong Mas Buka Jangan Dulu Dibuka Ya Bah Spontanitas Nyampe Di Saung Tadi Mang Waktu Kita Meeting Nah Terus Duduk Duduk Bertiga Nah Mas Raden Silahkan Dibuka Barangkali Mas Raden Dan Mas Sungkring Penasaran Silahkan Dibuka Nah Begitu Dibuka Oleh Oleh Disitu Keluarlah Mang Sinar 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 Kecil Ternyata Itu Batu Bang Batu Akik Tapi Belum Musim Batu Akik Sinar Torok Torok Ada Merah Ada Putih Ada Kuning Nah Ternyata Yang Mas Kangudin Ambil Itu Tiga Biji Batu Akik Gak Tau lah Pokoknya Nyala Semua Tiga Biji Oin Belendongan Yang Bolong Tengahnya Tiga Biji Kepingan Emas Tapi Kecil Kecil Tiga Biji Apa Yang Muter Yang Hitam Rantai Babi Apa Itu Yang Ada Bulunya Itu Nah Terus Tiga Biji Lagi Caling Caling Macan Atau Buk Atau Caling Babi Jadi Semuanya Tiga Tiga Nah Si Abah Ngomong Mas Raden Jangan Bilang Bilang Di Tempat Sana Nanti Orang Pada Jemburu Sosial Cepat Cepat Simpen Mas Mas Raden Dan Mas Cepat Turun Kebawah Jangan Nengok Kebelakang Nah Saya Berpikiran Kok Nggak Boleh Nengok Kebelakang Ada Apa Ini Ternyata Sebelum Beberapa Langkah Kemudian Saya Nengok Kebelakang Disenggol Saya Sama Si Anaknya Sepu Kering Jangan Dulu Nengok Kebelakang Ah Saya Berdasarkan Ternyata Tengok Kebelakang Itu Si Abahnya Nggak ada Saya Pikiran Lagi Berarti Ini Abah Ini Bukan Orang Sembarangan Ya Anus Ngomong Si Abah Utusan Sing Sang Jadi Agak Berdebat Saya Sudah Bilang Abah Itu Utusan Dari Sang Yang Katulah Sang Yang Siapa Yang Mening Saya Mintinya Dibawa Cuman Tiap Kali Perjalanan Saya Ini Mikirin Anaknya Sepu Punya Apa Si Dia Nah Balik Ke Alam Menusa Di Tempat Acara Jam Berapa Jam Berapa Jam Dua Malam Atau Hampir Jam Tiga Tadi Jam Delapan Nah Begitu Jam Tiga Udah Sepi Acara Saya Tidur Di Mobil Kang Udin Masih Ngobrol Ditanya Habis Kemana Enggak Biasa Jam Main Main Di Warung Padahal Di Bawa Sama Siapa Saya Tidur Di Mobil Keesokan Harinya Pulang Nah Pulang Pulang Mampir 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 Sore Terus Malem Nyampe Pedepokan Nyampe Indramayu Sehabis Subuh Tau Sama Sepuh Gering Bistaka Iya Pak Udah Pulang Iya Jam Berapa Cah Iki Sunpa Nampir Mentok Barusan Nyampe Diyudin Diyudin Ika Sunpa Balik Arturo Mau Tidur Suruh Sini Cok 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 Udin Kan Sepul Saya Ngomong Yang Gerinyak Mang Suruh Sini Saya Balik lagi Ke rumahnya Kang Udin Kalau Kang Udin Kan bisa Di depan Pedepokan Kang Kang Udin Ditanyain sama Bapak Suruh Kesana Dipanggil Kenapa Sikring Kita Kipengen Turuh Ngantuk Kenapa Si Manggil Manggil Baikku Gak Tau Sun Dipanggil Sama Bapak Ayo Sun Gagian Penting Konek Kita Sing Dumbangi Tersayang Dimarahin Mangkat Kang Udin Saya Di belakang Duduk Kamu Duduk Ditepak Mang Begininya Blok Luar Batu Merah Mang Dua Biji Gelundung 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 Jatuh Kecomberan Dari Siapa Raden Dari Si Raden Mulutnya Si Raden Mulutnya Kang Udin Asli Saya tahu Itu sendiri Menyaksikan Sendiri Itu Nyampe Kepada Pukan Kecomberan Begitu Buteknya Hitamnya Spontanitas Jauh Di Merah Semua Mang Dua Biji Batunya Itu Dari Mana Batunya Dari Mulutnya Kang Udin Ngambil Atau Mencuri Dari Mana Mungkin Dia Mencuri Dari Bapaknya Pas Sepu Saya Lagi Tidur Katanya Kamu Bandel Katanya Pas Kiriran Saya Lagi Tidur Lolos Dari Raga Saya Langsung Disaut Sama Kang Udin Memang Waktu Itu Kang Udin Sama Kekuatannya Juga Hebat Punya Banyak Anak Buah Jadi Diambil Sepontanitas Disaut Sama Kang Udin Langsung Ditelen Di Mulutnya Kang Udin Masuk Kedalam Pas Waya Ada Undangan Kelihatan Dari Sana Kang Udin Yang kelihatan Bukan Sepuh Saya Ternyata Itu Pak Ini Batu Apa Udah Kamu Banyak Nanya Diambil Sama Sepu Saya Dicuci Di dalam Pasok Yang banyak Airnya Yang bersih Bersih Spontanitas Tiga Pasok Penuh Dengan Air Bersih Merah Semua Bang Saya Nanya Pak Itu Batu Apa Yakin Asli Batu Merah Delimanya Paduka Sukarno Begitu Bersih Itu Merah Semua Bang Asli Kecomberan Bahkan Air Bersih Merah Semua Sepontanitas Ditalan Lagi Sama Sepu Saya Kamu Belum Waktunya Din Kamu Bener Bener Nakal Gak Bener Kamu Takutnya Barang Tersebut Disalah Gunakan Jadi Dua Kejadian Yang Luar Biasa Masuk Ke Alam Gaib Harta Sukarno Dan Merah Delima Merah Delima Asli Jadi Merah Delimanya Dibawa-bawa Juga Ke Banten Iya Kan Ditelen Baru Ketauan Setelah Pulang Iya Saya Kan Berpikir Dalam Hati Tiap Perjalan Ini Anaknya Sepu Punya Apa Padahal Dia Suka Mabok Brutal Dan Saya Pun Juga Ikut Dayak Dulunya Pemabok Kenapa Saya Kebawa-bawa Ini Punya Apa Anaknya Sepu Ya Itu Setelah Pulang Ketahuan Dia Di dalamnya Ada Batu Merah Delima Mungkin Dengan Kekuatan Sepu Saya Di Tepak Keluarlah Dari Mulutnya Si Kang Udin Jadi Bisa Istimewa Di Banten Itu Karena Menelan Itu Ya Kalau Gak Pake Itu Gak Istimewa Gak Istimewa Gak Kelihatan Mungkin Sepu Saya Yang Diundang Atau Lewat Batin Atau Ngutus Anak Buah Murid Itu Karena Kena Kalanya Anaknya Sepu Itu Pengalaman Saya Luar biasa Hasil Merah Delima Ya Jadi Setelah Masuk Bergabung Di Kelompok Dayak Losarang Hidup Jadi Tenang Tenang Bener Bener Tenang Bener Tenang Nyaman Istilahnya Jalan Kesana Kesini Gak Ada Rasa Takutnya Yang penting Tergantung Tujuan Kita Tergantung Tujuan Sayanya Dan Sekarang Sudah Hidupnya Sudah Layak Walaupun Dengan Saya Kayak Gini Juga Kebutuhan Terpenuhi Terpenuhi Oleh istri Saya Ini istri Yang baru Istri Istri Kedua Nerima Dengan Apa Adanya Bahkan Istri Saya Asli Orang Samping Kulon Pedepokan Samping Kiri Pedepokan Bergabung Juga Di Kelompok Ini Ya Bergabung Juga Karena Orang Sana Orang Desa Rimun Masih Masih Rakyat Sepuh Tapi Berangkat Ke Luar Negeri Di Katar Sebagai TKI Luar Biasa Mas Sunggring Masih Ada Kisah Yang Lainnya Mungkin Bisa Dikisahkan Di Lain Kesempatan Kayaknya Masih Ada Tapi Cukup Aja Laman Untuk Saat Sekarang Udah Aja Dulu Oke Nanti Lain Waktu Kita Coba Tampilkan Lagi Kisah Dari Mas Sunggring Tentang Seputaran Dayak Losarang Nah Sobat Malam Mencekam Bagaimana Kisah Yang Menarik Dari Mas Sunggring Jadi Sekarang Sudah Tahu Dayak Losarang Atau Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indra Banyu Jadi Jadi Jangan 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 Tidak 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 Hubungan Dayak Kalimantan Atau Dayak Dimanapun Berada Akhirnya Manggai Dan tim Mengucapkan Salam khusus Bahasanya Sambung Tangan Lagi Disambung Oh itu Jawabannya Terima kasih Dari Indra Mayu Manggai Dan tim Undur Diri Kita Jumpa lagi Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu Ini Ada Ornamen Ornamen Yang Dipakai Apa Ini Maksudnya Simbol Simbol Apa Sebenarnya Tiga sesi Bambu Kuning Bambu Hitam Dan Hanjeli Hanjeli Iya Fungsinya Apa nih Nah Kalau ini Buahan jeli Atau kata saya Majali-jali Jadi Pikirnya Bial jeli Nah dulu Zaman dulu Belum Ramainya Penak-penik Dari toko Sandangan Sintren Ronggeng Pakai ini Tas B Bahkan ini Bisa buat senjata Jadi ini Zaman dulu Diambil sama Sejarahnya saya Orang Dayak Diambil Kan udah punak Udah langka Diambil sama saya Dipakai Buat kalung Buat taspe Buat gelang Nah yang Bambu kuning Bambu kuning itu Sejarahnya orang tani Bambu runcing Bambu runcing Dari apa sih Dari bambu kuning Bambu kuning ya Sejarahnya orang-orang tani Zaman dulu Kita mau nyebar padi Ditancempin dulu Bambu kuningnya Tiap sudut Kita mau nandur padi Harus ada Sariat dari bambu kuning Karena kita ngambil Sejarah dulu Dibawa sama kita Sama saya Dipakai Teman-teman yang lain Pakai juga Sama Nah bambu wulung Atau bambu hitam Itu sejarah Jawa Dari zaman kegelapan Sampai zaman terang-benerang Cuman kali kan pakai Hitam-hitam Ya Ada pengaruhnya Untuk aura Atau ada kodamnya Di situ Kalau masalah kodam Saya belum tahu Yang jelas Suruh pakai Ini ya dipakai Karena Ini dari Anjuran dari sepuh Tiga sesi sebenarnya Kalau ini mah Buat mantes-mantes aja Bahkan kadang-kadang Membanyak Segini Aksesoris ya Ya Namanya juga seni Dari alam semua Ini yang kalung Nah kalau kalung Sebenarnya sih Ini Batu sejarah Dari Pulau Undrus Ini namanya Batu Sleman Ya harus dipakai Ada fungsinya juga Ada fungsinya Kalau misalnya kita Kontakt dari sepuh Kita besok berangkat ke Pulau Undrus Kita ngikut Itu pun tergantung Kita sendiri lagi Misalkan ada angkos Kita berangkat Kalau gak ada angkos Kita diem di rumah Nah kalau ini Maisan atau jeneng Ini sejarahnya Siti Jenar Siti Jenar Siti itu perempuan Jenar itu laki-laki Bener dia Cuma dikatakan salah Iya betul Ya ini dipakai Sama Dayak Indramayu Sekarang dipakai Iya Maisan Ya maisan jeneng Semua orang Nanti bakal dikasih Ini semua Kalau sudah meninggal ya Iya Kalau saya sudah dapat Tadi ya satu Nisan ya Iya Atau ya Kamana diri kemana Gak ada punya jabatan tinggi Gak gitu Orang kaya Orang miskin Nanti larinya Kesono semua Dikasih ini Ini lambang Dan terlambas Setelah lulus apa itu Ya gak Pokoknya kita Kalau misalkan masuk Dayak Masuk Dayak Indramayu Ini bikin Ditemen Saya gak Gak bisa bikin sendiri Khusus ya Khusus ada Dayak Wilayah Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kampung Sleman Oke Oke lah Saya buka Gak ada masalah Gak ada Aman ya Aman Nah ini asli Tanda tangannya Ibu Mega Ibu Mega Ibu Mega Wati Ibu Mega Wati Kalau waktu Saya diundang Ke Lenteng Agung Bahkan saya udah Nyampe ke rumahnya Di Menteng Waktu saya masih baru Coba ke kamera Jadi tanda tangan Ibu Mega Ada disini ya Iya Kebalik gak mang Enggak ya Nih Iya Jadi dibawa Ditempelin disini Disahkan Waktu tahun berapa itu Dapet ini dari Ibu Mega Enggak Kalau ini Dibikinin Sama orang Dayak Maksudnya Pengesahan Disahkannya Dayak Sama Ibu Mega Ya ini Ditempelin disini Iya Karena ini Pusaka sejarahnya Paduka Soekarno Jadi ditanda tanganin Disahkan Disahkan Terus Terus Suruh ditempelin disini Dipusakannya Ini asli man Asli ini ya Iya Walaupun Yang bikinnya orang Dayak juga Tapi Tanda tangan Tetap Begini Walaupun Tanda tangannya satu Tapi Ditempelin disini semua Oke Ini di luar ini 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 gak ada Bermuatan politik ya Bukan Sedang tahun politik nih Ada Bu Mega Segala macem ya Kita gak ada Sambungan kesana kan ya Iya Jadi ini memang Benar-benar Hadiah dari Bung Karno Gitu ya Bung Karno Iya Sejarahnya Sejarahnya Seperti itu Bukan hadiah Tapi sejarahnya Karena Sepuh saya Ngambil sejarahnya dia Iya Oke Sepuhnya Ngambil sejarah Pak Soekarno Dituangkan ke ini ya Iya Oke Apalagi yang menarik itu Seperti yang Agak aneh Benda Di depan ini Nah ini apa ini Ini Namanya Apa itu ya Trogtokan wayang Yang suka Memberhentiin wayang Iya Fungsinya apa Ya Fungsinya memang Ada filosofinya juga Ini Ada lima Bertandakan Lima Lima kolom agama Juga Sisama Ya buat Memberhentiin Tetap kembalinya Ke diri kita Masing-masing Dipergunakannya Ketika apa Ya Paling kita Dipergunakannya Di sini Ini juga Di sini Sebagai senjata Juga bisa Bisa Kalau kita Ada perjalanan Jauh Karena ujungnya Runcing Kan ya Iya Oke Sampai jumpai Sampai jumpa di video